Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana memimpin kerja bakti di sekitar Ruang Publik Terpadu Rama Anak Penggilingan DRW 09 Keluran Penggilingan Kecamatan Cakung. Kurang lebih sekitar 200 petugas gabungan dikerahkan untuk kegiatan aksi kebersihan ini. Selain itu, satu alat berat dan tiga truk ukuran sedang dikerahkan untuk mengangkut sampah dan puing-puing sisa bangunan yang ada di atas lahan fasos-fasom seluas 360 meter persegi. Rencananya RPTRA Penggilingan ini sendiri akan diresmikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Mei mendatang. Wali Kota berharap kegiatan kerja bakti ini dapat memotivasi masyarakat untuk ikut gotong royong menjaga kebersihan dan ketertipan wilayah tempat tinggalnya masing-masing, terutama untuk menjaga RPTRA tersebut. Kota berharap kegiatan kerja bakti ini kita pertama merapikan ala fasos-fasos yang tadinya tidak jelas. Saya dikuasai seseorang, kalau sudah kekompakan warga di sini, kemarin bisa dilakukan, mau digusur dulu. Dan hari ini kita tungkasan, ini untuk persiapan tanah sebelah ini kan RPTRA, hari kemis mau diresmikan Pak Gubernur. Jadi kita sebagai tuan rumah, mau gak mau kita harus mempersiapkan semacam mobil. Ini rencana, ini rencana mau kita arahkan ke masyarakat sini menanam toga atau hidroponik ya. Nanti kita akan dapat arahan dari KPKP, kalau itu memang memungkinkan, kalau enggak ya nanti bisa dibiarkan ke tempat yang lain. Jadi jangan sampai digunakan untuk parkir, janganlah untuk hiburan masyarakat, kalau gue pasifkan masyarakat.